Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, dengan delima dan situasi yang kita hadapi sekarang, kes COVID-19 dilihat semakin mengganas dan dengan jumlah jangkitan COVID-19 yang dilihat tidak menampakkan penurunan setiap hari. Dan ini memberikan banyak persoalan kepada kerajaan. Apakah kesan dari pelaksanaan, kawalan pergerakan dan darurat yang kerajaan istiharkan ini membuahkan hasil? Kelihatannya tidak, seperti peribahasa ini, jauh panggang dari api. Di mana silapnya? Adakah rakyat tidak ikut SOP atau pemimpin-pemimpin kerajaan sendiri yang melanggar SOP yang mereka tetapkan? Kesannya sangat mendalam dan rakyat semakin tertekan. Begitu juga dengan keadaan emosi dan keuangan yang semakin membimbangkan. Baru sebenarnya tadi saya menerima satu lagi berita yang akan membuatkan semua rakyat Malaysia pasti terkejut. Mari kita ikuti berita selanjutnya. 24 hari bulan Januari 2021. Gempar Eurocharm, dedah kerajaan bakal tutup sektor ekonomi sepenuhnya bermula 4 Februari jika kes COVID tidak menurun. Putrajaya akan mengumumkan penutupan ekonomi secara total setelah 4 Februari sekiranya jumlah kes COVID-19 di negara ini terus tidak menunjukkan peningkatan. Kata Dewan Perdagangan dan Industri EU Malaysia, Eurocharm Malaysia dalam surat yang dikeluarkan kepada anggotanya. Sumber yang dikaitkan dengan organisasi mengesahkan kesahian surat itu dengan meli-mel. Surat itu memperincikan ringkasan pertemuan Ketua Ezekutif Eurocharm Malaysia, Sven Snyder, dengan Kementerian Pendagangan Antarabangsa dan Industri, Azmin Alif. Yang menyebut bahwa Kementerian Kesehatan KKM telah membuat pendirian yang jelas mengenai masalah penutupan ekonomi sepenuhnya. Sila berikan komen Anda. Sekiranya kadar infeksi tidak menurun, pemerintah Malaysia akan mengumumkan penutupan ketat segera setelah 4 Februari 2021 ini. Ini adalah situasi saat ini yang kita hadapi dan MITI meminta semua perusahaan asing dan lokal untuk bergabung dalam usaha mengurangkan jangkitan yang mematakan rantai untuk memastikan ekonomi terbuka untuk perniagaan. Jadi saudara dan saudari kita boleh melihat bagaimana kes COVID-19 setiap hari tidak menampakkan penurunan, malah meningkat dengan jumlah dengan kadar memimbangkan. Jadi saudara-saudari sekali lagi saya memperingatkan kita stay safe dan stay home jika tidak ada keperluan untuk keluar dari rumah. Sekali lagi terima kasih karena menonton dan mendengar video ini. Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye. Terima kasih telah menonton!